...by crack yang saya merasa itu sangat kurang di Jakarta, ini sebagai contoh kasusnya di Jakarta dan saya membawa tema urban animal itu sebagai namanya tapi sebenarnya itu berbentuk by crack oke, ada tiga hal yang menjadi yang berkaitan dalam produk ini nantinya gitu hidupan urban, kemudian binatang itu secara bentuk dan komunitas beda oke, saya mulai dengan urban urban mungkin dari tadi, dimulai dari Berto kita semua tahu, kita hidup di kota Jakarta yang sudah semakin lama, makin terasa modernitas sehingga saya merasa mungkin tadi sebelumnya sudah dibahas bagaimana kita sangat sulit mendapatkan ruangnya buka dan itu pun juga yang terjadi dan saya rasakan sendiri kita sering sekali hanya mendapatkan pemandangan gedung-gedung atau jalan raya gitu sulit karena mendapatkan ruang terbuka berupa taman, kemudian jalan-jalan sepeda mungkin sekarang sudah mulai karena trendnya itu tiga tahun kebelakang itu semakin banyak orang sadar untuk bersepeda itu lebih menyenangkan dibanding harus melewati kemacetan di kota Jakarta ini oke, kemudian hubungannya dengan binatang disini saya ingin menampilkan bagaimana sih caranya menampilkan kita tuh digurban tapi karena lahan atau ruang terbukanya itu sulit didapatkan gitu sehingga kita tuh kadang-kadang susah untuk melihat binatang-binatang yang mungkin masih alami gitu kita mungkin gampang untuk melihat binatang-binatang itu kalau kita ke kebun binatang oke, jadi kerinduan itulah yang saya ingin angkat ke dalam kehidupan kurban ini oke, kemudian yang ketiga hal ketiga komunitas sepeda ini berhubungan dengan trend tadi yang saya juga sangat melihat dan saya sebagai pelakunya dan merasakan sendiri gitu manfaat dari itu sepeda itu menyenangkan ya gitu dan makanya tadi saya bilang saya tergugah dan wah ini sangat nyambung banget nih sama tema yang Berto mau presentasikan sekarang ini gitu jadi dengan adanya trend ini dua sampai tiga tahun ke belakang semua orang mungkin banyak sekali sekarang tiba-tiba membeli sepeda dimana kita juga mengalami banyak buang waktu karena macet gitu dengan bersepeda kita bisa sambil berolahraga kemudian mungkin terkadang lebih cepat naik sepeda daripada naik mobil ke suatu tempat gitu jadi tapi yang saya melihat kesenangan itu kadang-kadang terputus gitu jadi makanya kalau misalkan saya punya pengalaman kita pergi dari rumah ke suatu hal ke suatu tempat gitu misalkan ke mal gitu atau ke kayak panggung menteng misalkan gitu kita bingung gitu mau taruh sepeda gimana ya gitu karena trend itu sudah banyak atau sudah menjawur di masyarakat tetapi pemerintah atau pemerintah kota mungkin ya itu mungkin kurang menyadari gitu akan sarana pakir sepeda ini gitu jadi terkadang yang saya lihat kecenderungannya sekarang orang yang naik sepeda dari rumah ke suatu tempat mal mungkin mal sekarang sudah banyak beberapa mal saya lihat sudah ada terpat sepedanya tapi saya lihat dia ditaruhnya itu di ujung gitu atau di bawah dari basement gitu jadi kita mau naruh sepeda yang harganya juga gak murah gitu kalau ya mungkin pada tahu dan pernah beli gitu kan itu gak murah gitu barang yang gak murah gitu dan apa nyakin gitu yang sudah jauh dan dibawa dan tidak diawasi sudah cukup dengan gembok gitu gitu kita-kita punya gembok terus kira-kira udah aman gak ya itu yang yang kadang-kadang jadi ah gimana ya miris gitu gitu kita sudah mengurangi apa ya namanya kemacetan dengan ya oke lah kita sambil isang naik sepeda gitu mungkin sudah sedikit ber apa ya sadar diri gitu untuk tidak menangkah kemacetan lagi gitu tapi ya itu tadi kita masih punya rasa takut kalau sekedar saya bilang gimana ya oke itu pengalamannya kemudian ada beberapa macam bike track yang saya browser saya google itu bike track yang menyerupai produk ini mungkin di negaranya saya tidak terlalu hafal mungkin Eropa sebetulnya gitu karena disana begitu banyak sekali kreativitas yang dicurahkan hanya untuk membuat bike track ini salah satunya bike track dengan produk mobil sisir masih ada yang lain kemudian ini bike track yang mungkin hanya berbetul funksional saja gitu jadi yang sebelah kiri itu ya mungkin jelas ya kalau yang sebelah kanan itu kan lebih variatif tuh sepedanya juga dari city bike terus sepeda lipet sampai chopper juga bisa gitu yang macam-macam lah gitu bentuknya yang hijau itu nah ini kemudian ini saya kategorikan ke akun ini memang bentuknya bisa macam-macam itu yang kiri seperti orang naik sepeda kemudian yang kanan itu ada anak kecilnya jadi itu bike track tapi di bike track itu ada 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 lagi ternyata itu tempat apa ya selain selain buat anak kecil gitu yang kita sering melihat hanya di TK gitu atau di playground gitu nah ini kemudian bike track dengan bentuk binatang nah bike track ini yang cukup menarik buat saya untuk dipresentasikan disini gitu kenapa gitu karena kerinduan tadi jadi saya kebayang kalau misalkan kita ke pasarnya ke daerah taman Suropati misalkan itu saya tahu banget karena saya dulu bersekolah di Meteng sama dengan Beto setiap hari saya lewat sana gitu yang ada saya hanya melihat itu taman kosong gitu mungkin waktu saya sekolah disana orang belum banyak yang menyadari indahnya taman gitu jadi mungkin masih hanya sekedar tempat apa ya hanya rumpahnya rumput atur ya gak tahu siapa yang lihat gitu tapi itu ada gitu nah saya melihat kenapa kita bikin suatu kayak apa binatang-binatang yang mungkin kita tidak pernah lihat di Jakarta gitu kita hadirkan di Taman Suropati itu ya itu mungkin misalnya kayak bentuk-bentuk yang ekstrim sekalian gitu jadi ini fungsinya juga selain untuk memperindah juga mungkin mengenalkan ke anak kecil oh bentuknya beruang seperti ini ya gitu mungkin ya itu bisa diatur nanti skalanya gitu tapi setidaknya kerinduan akan melihat binatang-binatang buah atau binatang-binatang apapun itu gitu tidak hanya tersalurkan kalau kita ke kebun binatang dan saya melihat binatang-binatang ini akan menjadi menarik gitu karena sekaligus dia bisa berfungsi kan kalau akur yang ada di ada di Taman itu oke memang sekedar akur dan memang bagus gitu nah disini saya ingin memberikan suatu nilai lebih dimana dia bisa bisa berbentuk bisa dikatakan akur juga tapi bisa juga difungsikan gitu nah ini ada beberapa contoh yang bisa dilihatkan ada burung gitu dan kita gak pernah tahu gitu kok di permohonan tiba-tiba ada burung awur kelihatan gitu terus ada rusak gitu dan itu ini lebih ekstrimnya tidak diletakkan di Taman gitu tapi di benar-benar di parkiran sepeda gitu dan mungkin itu aja sekian terima kasih ada yang mau letaknya mungkin pada bayu banyak banyak biker-biker harusnya disini saya gak salah satunya cuma biker hari minggu aja kayaknya berarti komplek tapi saya tahu ada angguro disini yang sering sekali memiliki dengan sepeda dan rasanya memang ini menjadi satu hal yang menarik karena saya juga mengalami sendiri saya cenderung tinta orang yang rasanya kalau ada fasilitas tidak hanya jalan sepedanya tapi dengan tempat sepedanya nanti juga harus ada shower rasanya itu harus jadi kita terkologi waktunya nanti cuma ada jalannya tempat menyimpan sepeda yang gak ada shower yang gak ada juga tidak pasti juga gak akan kepakai jadi memang ini ini akan bisa berkembang dengan support dari banyak dan diharapkan tidak cuma sekedar mengadakan tapi kita juga harus memikirkan sustainable menarik sekali terima kasih terima kasih terima kasih mas masukannya menarik sekali jadi sangat setuju juga seperti yang Pak Beto sampaikan tadi jadi ini juga menjadi satu pemicu kegiatan-kegiatan semacam ini gagasan-gagasan semacam ini memang harus kita teruskan terutama kami disini yang sebagai institus pendidikan saya pikir juga kita gak salah kalau seandainya kita teruskan kepada siswa-siswa ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan pendidikan di dalam kegiatan mereka melakukan perancangan jadi betul tadi mas jadi kalau seandainya kita sudah mau bersepeda